jadi paham-paham kalau nyuruh orang googling lu ditanya api jawabnya api sama ya kayak yang ono ditanya ijazah nunjukin foto kagak nyambung guys alhamdulillah gua dapet endorsean nih ya gua akan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang prosionis ini produk asli lokal Indonesia ya ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia kalian langsung cek aja di shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya apa ini baik ini basreng bakso goreng ada 7 varian rasa enak ya jadi youtuber ya basreng punya rasa kita ngambil acak ya guys kalau gak enak gua bilang gak enak nih kalau enak gua terusin ini wonderful Indonesia halal halal ada bepomnya juga nih jangan sembarang sobek sobekannya gampang ini menunjukkan bahwasannya ini packing secara profesional bisa buka ini kalau lu gak habis bisa ditutup lagi itu hijienis namanya tau gak lu basreng ini guys baso goreng ini gua kebagian yang ngerasa sambal iju sambal iju-iju bener deh secara berakhir ini bener-bener guys gua minimak udah gak usah lama-lama lu langsung pesen basreng punya rasa hot and delicious asli pedes banget punya pas ini pedesnya langsung ya nanti kalau di youtube itu ada link untuk shopee-nya kalau disini langsung nomor teleponnya dan gitu aja jeng gua menikmati ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gua Bapak Aldo youtuber rakyat biasa yang tetap santuy tetap sehat dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini daripada kemarin panjang umur perjuangan berdeka Allahumakbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang sesuatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa menambah pahala sakit yang insya Allah segera disyihatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat amin ya rebel amin oke guys masih tentang debat tadi malam banyak yang kita mau bahas ini salah satunya ada yang ngangkat nah nih Gibran di kalian belum ada investor silahkan Prof Mahfud cek google dari sini aja gue udah ngakak gitu ya ini Prof Mahfud sama Cak Imin itu nanggung gitu nyerangnya gitu kalau gue ditanya ya silahkan googling dulu kan gak boleh bawa handphone gak boleh bawa gadget googling pake hp pake dengkol udah udah gitu kalau beneran di googling ya kalau beneran di googling dia ada yang googling bener aku ngecek google kata bokap lo belum ada investor masuk sul sam sul sul belum ada investor masuk sul katanya yang ada baru mayapada gung sedayu dan anggota konsorsium lainnya tapi kalau ikan sampai gagal bapak lo bisa tau sul ya Imin aduh kan lagi debat coba iya apa ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu balikin gitu manajemen debatnya masih pake akhlak ya kalau substansi debatnya Cak Imin menang sama Gibran menang cuman ya itu tadi Prof Mahfud sama Cak Imin masih pake akhlak coba lo balikin gitu kan gampang coba Pak Mahfud google googling googling nah 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 eh anak soleh hidayah di debat itu gak boleh bawa gadget jadi paham-paham kalau nyuruh orang googling lu ditanya apa jawabnya apa sama ya kayak yang ono ditanya Ijazah nunjukin foto kagak nyambung kalau di kulit di satu-satu aduh ya istikamah kagak nyambung kita lihat videonya nih ada videonya guys bismillahirrahmanirrahim menanggapi Prof Mahfud Prof mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di google sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah pilpres karena mereka kan akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia terima ini lagi ini lagi debat nah lu sendiri yang bilang bahwasannya aduh udah lah setelah pulang dari debat bisa di google ini lagi debat lu ditanya apa gitu langsung jawab emang ada gitu yang mana sebutin setelah di google orang gak ada juga nah cuman maya pada itu dan konsorsiumnya kasih Prof saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi tapi tadi saya tergelitik anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari PBN dan sitanya dari investor sejauh yang kita baca sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana coba kalau ada sebutkan kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 investor mana yang sudah masuk ke sana yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektare tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini nah saya setuju kedepannya itu agar mengundang investor IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula bahwa itu sebenarnya mengundang investor tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan terima kasih selesai menanggapi Prof Mahfud Prof mungkin nanti setelah pulang dari depan bisa di google sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres karena mereka kan akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik kalau gue nih ya jadi lawan debatnya mungkin nanti nambah setelah Pilpres lah Bapak lu bikin dari tahun berapa kenapa baru sekarang setelah Pilpres jadi memang sengaja ninggalin warisan gitu buat lu atau buat siap gitu aduh gimana si Tom ah tapi ya udahlah kita lihat komentar netizen aja ya guys kita lihat komentar netizen soalnya ya begitulah kagak nyambung begitu di google beneran apa jadinya lanjut nih kita ke twitter oke guys kita udah di twitter ya guys ini yang tadi ya aku ngecek google kata bokap lo belum ada yang ada baru mayapada Agung Sedayu dan anggota konsorsium lainnya tapi kalau IKN sampai gagal Bapak lu bisa tahu ursul di geruduk iya membohong aduh samsurinnya anak siapa sih sudah banyak investor yang masuk IKN Pak Mahfud silahkan googling Jokowi belak-belakan proyek IKN belum laku di investor asing setelah di googling debat jawab pres nah kan gue bilang apa gue bilang apa sudah googling salah gak dapat cuman lawannya jujur aja bah banyak buat matai pangg pangg terlalu berak lagi susah sih ya Pak Mahfud pembantu bapaknya susah bisa ditiru anak kecil ini kalau ditanya guru jawabannya si anak pada gurunya bisa ibu cari di google nah ibu silahkan cari di google aja bu bapak kan ibu kan pinter guru masa gak bisa googling udah gitu iya kayaknya aduh ya Allah lupa bahwa Prof.Mahfud dari bagian kabinet bapaknya tentunya Prof.Mahfud lebih tahu seluruh beluh tak IKN tapi Prof.Mahfud takut kayaknya untuk mukul balik gitu ya aduh berbohong adalah pelajaran wajib di keluarga kayaknya anak SMP anak anak sama anak SMP anak sama bapak sama ngibunya setinggi langit asam sulfat mengeha mengeha konsorsium kementerian perhubungan mayapada ini di piano investor dan aliran dana IKN aliran 31 23 triliun topia konsorsium agung sudah pemimpin konsorsium saling grup 9 naga ini kalau gagal IKN coba itu duit kasih kota-kota sekitarnya Balikpapan Banjarmasin Sabarinda oh jadi apa itu wah keren iya kan Balikpapan Longikis itu jalannya dibagusin gitu waduh wah keren itu FYE for your info ini ya yang disebut Gibril itu termasuk investor dan statement selanjutnya juga menurut gue benar investor pasti akan WNCS dulu terlebih investor asing ya cuman emang harusnya gak perlu nyuruh di google jelasin langsung aja padahal loh kalau masalah WNC nya ya bapaknya udah bangun IKN dari tahun berapa WNC segitu lamanya bilang aja gak ada gak berminat orang-orang itu WNC aduh makin gak nyambung iya kalau gue jadi pro itu proyek IKN itu dari tahun berapa yang belum itu kata Pak Jokowi Cekma ya pada sama Agung Sudayu sudah co asal asbun samsul ini ngelindur pemilik tanah semua itu pantas ya bapaknya dibilang presiden pengembang itulah itu itu dan Pak Prabowo ternyata punya tanah di IKN ya bener ya Pak Prabowo punya tanah di IKN googling kalau gue jadi bener Pak Prabowo punya tanah di IKN investornya Pak Prabowo ya gitu gitu lah debat itu saling menjatuhkan mana yang bener gitu loh berperang secara argumentatif masa kalau saya meluluskan SMA sih ya blow on yang ditanya dia yang suruh jawab Pak Google makanya ya Jokowi senang pengusaha investasi 41 triliun di IKN iya pengusaha lokal sayang investor asing belum dasar samsul samsul yang disebut Gibril itu bukan investor ya pada semagung sudah bukan lokal sayang mungkin asumsi orang bolehlah disebut investor tapi yang pasti yang pasti Gibran masih bilang Google nah itu yang paling pasti cuman gak berani nyerang balik gitu iya Pak Mahfud gak berani nyerang balik padahal Pak Mahfud udah bilang satu dua ya udah lah patut dicurigai kenapa Gibran lebih tahu sudah ada investor ketimbang Mahfud yang main kepol hukum yang terlibat langsung di dalam dalam IKN nah jadi Mahfud juga mikir juga mungkin ya karena ini kalau gue gas kena juga gue gitu kali ya ah rakyat lagi yang rugi karena investornya masuk kalau bukan BUMN ya konglomerat yang dekat dengan orang-orang parpolato istana jadi investor yang real ya belum ada makanya yang jadi acuan IKN diminati atau enggak ya investor asing karena murni investasi tanpa afiliasi politik tertentu di Indonesia nah ini cerdas nih ini cerdas iyalah kalau enggak BUMN ya ya itulah orang-orang dekat ordal ya hehehe gitu kah hehehe ngipulnya kok kayak bapak aja ya emang gue jatuh enggak jauh dari pohonnya asam sulfat sudah membodohi 270-an juta raya Indonesia dasar beli sayur hmm hmm kocak emang si sulfat ini wika-wika-wika hehehe kocak si sulfat aduh ada beberapa suasana yang sudah groundbreaking googlingnya yang benerlah jangan sekedar mau bela yang clueless leh coba kalau memang udah groundbreaking lo tunjukin disini lo tunjukin enggak ditunjukin juga sama aja samsul kalau nge-tweet minimal buka data dulu jangan kayak mafot akhirnya malu sendiri karena kibran bisa mengkontrol pertanyaan yang dibahkan dari mafot ini ada hati mau malu kekontrol balik mafotnya enggak mau ya begitu jadi mereka bukan investor jadi kamu tahu investor enggak sih ya udah dijelasin di atas udah dijelasin di atas mayapada kungsudayu bukan investor ya udah dijelasin di atas dia capek dia ngomongin nikel layanda dan opung sudah jauh-jauh ketemu mas Elon tapi beliau nyenggan balik lagi dengan investor China yang diboncengi TKA China pula rakyat dapat apa yang dapat pejabatnya aja hmm VKCon banyak mulut perek waduh ngegas dong iya iya sekali lagi saya tegaskan di pertanyaan investor bisa asing bisa dalam negeri terima kasih semoga membantu iya udah dia jawab di atas oke jadi itu aja guys dalam pertanyaan investor ini ya boleh lah mayapada agung sudah disebut investor boleh-boleh cuman kata-kata googling walaupun dia bilang setelah nanti pulang itu gak pas di debat ya itu gak pas banget di debat itu sangat tidak pas bukan tempatnya kalau menurut gue ya dan kalau gue ya gue balik bikin lah pertanyaan-pertanyaan itu banyak kok mestinya ya seperti yang udah gue jelasin tadi menurut kalian gimana gue babe aldo youtuber ayat biasa amit dulu wabilai tofik walidayah warza walidayah walafummin wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh debatnya terlalu sopan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babe roland babe roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada 3 rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara enak boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyobat dia kayak crunchy-crunchy gitu depannya jadi hmm hmm kamu tahu crunch-nya di depannya terus di dalamnya empuk ya Allah udah ya gak usah lama-lama kalau kepikin langsung yang pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue kalau cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah ini cuma nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah ya ya yang